Oke, Sahabat Kompas TV, gagalnya Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jakarta 2024 ramai menjadi sorotan. Bahkan yang menjadi sorotan adalah Partai Koalisi Perubahan di Pilpres 2024 juga tidak mengusung Anies di pada Pilkada Jakarta kali ini. Lantas seperti apa nasib karir politik Anies Baswedan ke depannya? Saat ini saya sedang bersama dengan pengamat politik Henry Satrio untuk menelaah Anies di Pilkada Jakarta 2024 dan juga ke depannya. Nah, Bang Henry, sudah ada Bang Henry bersama dengan saya di sini. Bang Henry, kira-kira kenapa nih Mas Anies gitu udah datang ke PDIP, waktu itu udah sempat berkunjung, dan kenapa akhirnya kalau dari pandangan Bang Henry tidak diusung kemudian? Kalau saya tuh dari awal ya, melihatnya begini bro, kalau setelah nyapres tuh harusnya sudah ultimate sih. Jadi kalau kemudian dia nyakup tuh menurut gue kayak orang, menurut saya tuh kayak orang cari peruntungan gitu loh. Jadi kalau udah nyapres yaudah, selesai kalau emang gagal, ya sudah dia, kan ada kegiatan lain yang bisa dia lakukan kan, bukan otomatis kemudian dia nggak ada kegiatan. Jadi itu maksud saya tuh udah ultimate gitu, sehingga pasti langkah-langkah politik selanjutnya itu berawal dari dia nyapres. Apakah nanti di 2029, ataukah dia harus menata lagi ulang. Tapi itu memang bagian dari cerita seorang politisi kalau menurut saya, dan menjadi capres itu kan levelnya donasional. Makanya saya dari awal mengatakan bahwa kalau dari nyapres terus nyagup tuh kayak cari peruntungan, tapi kan haknya seorang Anies Paso ini untuk melihat apakah kemudian masih ada karir politik yang bisa dia daki atau langkahi gitu ya. Dan kemudian para pendukungnya Mas Anies kan juga masih banyak. Jadi bersemangat banget tuh. Nah kemudian yang kedua, di awal-awal itu saya sudah mengatakan ke banyak media bahwa saya tuh nggak nemuin alasan kenapa rezim ya, mengizinkan Anies Baswedan tuh kartunya terbuka dan maju lagi. Ke Pilguk gitu. Karena dengan terbukanya hidupnya Kartu Anies Baswedan ini, dia akan menjadi pesaing kuat rezim kan nanti di 2029. Nah seiring berjalannya waktu, hipotesa saya yang pertama itu bener tuh. Jadi artinya partai-partai politik juga akhirnya seperti meninggalkan Anies Baswedan. Bahkan dengan PKS pun nggak jalan rencananya. Memang ada angin surga ya, atau angin baru lah. Pada saat MK memutuskan ambang batas partai. Sehingga membuat partai-partai politik itu di Jakarta hanya perlu 7,5% untuk bisa mencalonkan calon gubernur. 7,5% dari suara lagi, bukan dari kursi. Tapi kan nggak bergeming, apa bergeming itu partai politiknya. Jadi artinya nggak ada perubahan. Yang sudah berada dalam KIM tetap di KIM. Mereka nggak lantas tercerai berai seperti beberapa daerah lain. Tapi di Jakarta ini nggak, tetap stay KIM. Yang akhirnya mendapatkan angin kan PDI Perjuangan. Dan pada saat itu banyak sekali masyarakat menganggap bahwa ini nih saatnya PDI Perjuangan bersama Anies Baswedan atau Anies Baswedan bersama PDI Perjuangan. Partai-partai lain nggak gitu juga. Misalnya PKS, dia nggak juga keluar dari KIM kemudian mencalonkan cagup-cawagupnya sendiri. Jadi PKB juga sama, Nasdem juga sama, Golkar juga sama, nggak keluar dari KIM kemudian mencalonkan cagupnya sendiri seperti di Banten misalnya. Karena di Jakarta ini kan dekat dengan kekuasaannya. Jadi itu dia tuh. Ini pelajaran juga buat kita. Kalau pilkada itu sebaiknya tidak terlalu dekat dengan pilpres. Karena begitu terlalu dekat dengan pilpres, jadinya seperti sekarang. Orang tidak, seperti tidak memiliki kedaulatan partai politik karena tidak ingin kehilangan kursi kekuasaan dari pemenang, pemuasa itu. Kan tadi saya udah contohkan PKS, Nasdem, PKB itu nggak kemudian keluar dari KIM mencalonkan calon sendiri. Mereka lebih ingin berada di dalam lingkaran kekuasaan itu. Jadi ya, mana-mana mereka. Nah terus, kemudian si, apa jadinya akhirnya? Ya, Mas Anies tinggal mengharapkan PDI Perjuangan. Padahal di satu sisi yang lain, kita memahami bahwa PDI Perjuangan ini punya DNA yang namanya Perjuangan. Dan kemudian kedua, dia dikenal sebagai partai kader. Yang ketiga, Ibu Mega, dia, yang penting kadernya maju. Diwanti-wanti harus menang. Tapi kalau kemudian kalah, yaudah. Tapi yang penting kadernya sudah berusaha. Loh, kenapa itu cuma berlaku untuk Mas Anies? Enggak. Edi Rahmayadi di Sumatera Utara, yang tadinya juga terlunta-lunta, incumbent, mantan gubernur. Sama lah statusnya dengan Mas Anies. Misalnya bedanya Edi Rahmayadi, gak mencalonkan diri sebagai gubernur. Dia masuk jadi kadernya PDI Perjuangan langsung. Diangkat, diberikan rekomendasi untuk maju. Airing gimana? Airing gak bisa, karena Airing Golkar. Jadi gak perlu masuk PDI Perjuangan juga. Dan akhirnya pun kan setelah PDI Perjuangan mengumumkan Airing, akhirnya Golkar juga memberikan rekomendasi kepada Airing. Terus, siapa lagi tuh kita lihat? Rituan Kamil, bukan Rituan Kamil, Andika Perkasa. Dia memang bukan kader PDI Perjuangan, tapi dia sudah bersama berjuang PDI Perjuangan lama. Waktu Pilpres, dia bareng-bareng juga. Jadi memang banyak hal tentang PDI Perjuangan ini, yang membuat Anies Baswedan akhirnya memang gak bisa kemana-mana juga. Akhirnya Anies Baswedan terpaku mengandalkan PDI Perjuangan. Nah, singkat cerita kan juga di PDI Perjuangan, ada kader yang namanya Basuki Cahaya Purnama, yang di surveinya Kompas, itu peringkat kedua di bawah Anies Baswedan. Si Ahok ini luar biasa. Dia lima tahun tidak dalam pemerintahan, pernah di penjara, dituduh penista agama, gak kampanye. Peringkatnya masih peringkat kedua di bawah Anies Baswedan. Jadi, ini orang kuat gitu. Jadi kalau kemudian alasannya hanya untuk mengalahkan Rituan Kamil, kan gak perlu Anies Baswedan juga. Cukup Basuki Cahaya Purnama. Jadi kelihatannya kalau Ahok tidak dicalonkan, maka Anies juga gak dicalonkan. Kemudian kenapa Anies yang sudah datang PDI Perjuangan, pulang dengan tangan hampa dan tidak dicalonkan? Ya itu banyak faktornya. Faktor Ahok satu. Kemudian yang kedua, ya faktor Ibu Megha, yang kemudian mungkin merasa, kan Mas Anies pernah ditegur tuh, bukan Mas Anies lah. Orang-orang yang menginginkan Anies Baswedan dicalonkan dari PDI Perjuangan itu pernah ditegurkan sama Ibu Megha, lo kok gitu ya caranya ya? Ibu Megha tuh kelihatannya terganggu sekali dengan sepanduk Anies Ranokarno. Dia tuh saling bilang, enak aja gue disuruh nyalonin gitu. Gue lu tuh, udah tahapannya udah santai banget tuh dia. Dia kecewa dengan itu. Jadi sejak Ibu Megha kecewa itu, saya juga merasa bahwa agak berat Mas Anies dicalonkan oleh PDI Perjuangan. Dan itu juga memang akhirnya ya terjadinya begitu. Yang diusung akhirnya Pramono Anung dan Ranokarno. Bang Hensat, berarti memang ini PDI Perjuangan itu memang ada tendensi, memang mesin partanya memang ingin solid memprioritaskan kadernya. Tadi yang seperti yang Bang Henry bilang ya, seperti itu ya? Iya ya, memang dia seperti itu. Dari dulu tuh begitu. Yang penting tuh kadernya maju gitu ya. Di mana-mana. Dan itu sudah terkenal juga. Nah sekarang kan tinggal kita lihat adalah, nah terus kemudian, kenapa kemudian harus Pramono Anung gitu? Nah itu. Ini kan nama yang... Ini nih Bang. Ini sebenarnya. Pramono Anung itu kan sudah pernah muncul sebetulnya nama ini di awal-awal orang sibuk membicarakan kontestasi Pilkada Jakarta. Bahkan sampai hari ini pun banyak juga yang bertanya, kenapa Pramono Anung Ranokarno? Kenapa nggak Ranokarno Pramono Anung? Kenapa demikian pertanyaannya atau pernyataannya? Karena Ranokarno dianggap memiliki elektabilitas yang jauh lebih tinggi ketimbang Pramono Anung. Popularitasnya Ranokarno juga lebih tinggi. Lagi-lagi. Ibu Mega punya pertimbangan yang berbeda mungkin. Pramono Anung mungkin dianggap sebagai jalan tengah. Supaya juga tensi perpolitikan nggak naik. Pramono Anung bekerjasama dengan Pak Jokowi lama sebagai menteri. Kemudian sebagai kader PDI Perjuangan sudah senior, pernah jadi anggota DPL, pernah masuk DPD. Jadi secara ke PDI Perjuanganan itu kuat itu Pramono Anung. pasangannya Ranokarno yang mesti dilawan, Rituan Kamil, Suswono. Ada dalam Uparingkun, Kurwan, Kunwardana. Tapi kalau kita bicara pasangan Pramono Anung, Ranokarno versus Rituan Kamil dan Suswono, ini memang kedua pasangan ini mengandalkan wakil gubernurnya untuk menang. Pramono Anung mengandalkan Ranokarno yang popularitasnya tinggi dengan sidolak sekolahan yang bisa mengandalkan keluarga sidol untuk berkampanye. Dan kita lihat pada saat pendaftaran juga geloraan atau atmosfernya itu lebih ke Ranokarno dibangkan Pramono Anung sementara. Rituan Kamil juga, dia berkali-kali pernah, di saswono itu pernah mengatakan bahwa dia oke maju sebagai calon gubernur kalau wakil gubernurnya dari PKS. Kenapa demikian? Karena dia memahami Jakarta, akar rumput dan mesin PKS itu sangat kuat sekarang. Lantas kenapa Suswono? Lagi-lagi, sama seperti PDI Perjuangan, PKS itu juga punya penilaian sendiri terhadap kadernya. Hafalan ayatnya naik, apa enggak likoknya jalan atau tidak. Apakah pengetahuan tentang Palestina-nya gimana. Gimana itu kalau enggak salah itu ada di PDI Perjuangan. Jadilah yang dipilih adalah Suswono, sosok kader senior yang pernah jadi menteri dimajukan sebagai wakil gubernur dari Rituan Kamil. Nah itu menariknya. Jadi memang dua pasangan ini yang diandalkan untuk menang salah satu mesinnya adalah mesin yang dimiliki oleh wakilnya masing-masing. Nah itu menarik. Nah, kira-kira siapa yang menang? Yes, itu pertanyaan. Ini kan hitung-hitungannya. Kalau boleh menimbang-nimbang, Pak. Gini, memang hari ini terlalu pagi melihat apakah Rituan Kamil lebih unggul dibandingkan Pramono Hanung Rano Karno. Kenapa saya katakan terlalu pagi dan terlalu gini? Karena satu, Rituan Kamil Suswono itu juga pasangan baru. Kemudian yang kedua, Pramono Hanung Rano Karno juga pasangan baru. Nah, kalau melihat trennya, pernah terjadi seperti sekarang. Jadi ada kelompok partai politik yang banyak melawan satu partai politik. Waktu itu, PKS yang sendirian, Adang Dorjatun, melawan kelompok yang mendorong Fogibowo. Menang Fogibowo. Nah, sekarang ini kan kejadian lagi Rituan Kamil di 15 partai politik melawan perjuangan sendirian. Apakah kemudian sejarahnya bisa berulang atau tidak? Tapi kalau dilihat dari sejarah, Rituan Kamil bisa menang. Apakah kemudian PDI Perjuangan punya kan untuk menang? Ya bisa. Nah, kenapa? Karena begini. Sekarang itu, PDI Perjuangan pasti kan mengandalkan akar rumputnya juga. Dan ini solid. Sudah dipastikan bahwa ini solid ke Pramono Hanung dan Rano Karno. Nah, kalau partainya yang mengusung Rituan Kamil ini misalnya ini terpecah-pecah. Di sana ada barisan sakit hatinya Anies Baswedan yang terdiri dari pendukung PKB, PKS, dan Nasdem. Kemudian di situ juga ada barisan sakit hatinya sedikit ya, dari P3 yang juga kuat di Jakarta. Kecewa karena partainya tidak lolos dan ganjar perangkannya tidak lolos. Jadi, kemungkinan pecah-pecahnya banyak. Tapi, keunggulannya Rituan Kamil Suswona itu adalah gerakan masanya. Kenapa saya bilang begitu? Karena di Pilkada Serentak ini, setiap daerah harus memikirkan daerahnya sendiri. Bekasi. Mikirin Bekasi. Depok, mikirin Depok. Bogor, mikirin Depok. Jadi, kalau misalnya di Jakarta, kurang motornya. Misalnya mau bikin acara, kurang, apa namanya, masanya kurang. Kalau mungkin di Pilpres, itu bisa diambil dari Tangerang. Bisa diambil dari Bogor. Bisa diambil dari Bekasi. Tapi sekarang, karena Pilkadanya bareng, mereka pasti akan bilang, jangan gangguin saya. Saya juga lagi berjuang di sini. Yang di Bekasi bilang begitu, yang di Depok bilang begitu. Jadi, this is on your own. Jadi, kalau lo bertarung di Jakarta, ya lo urus Jakarta. Masanya ya lo urus Jakarta. Nah, itu keunggulannya PKS. Di PKS itu, Jakarta kuat tuh. Begitu-begitunya masih. Nah, ini sekarang tinggalkan, apakah BDI Perjuangan punya kekuatan seperti PKS? Karena kan, itu tadi gue bilang. Misalnya, bikin acara PDI Perjuangan di Stadion Senayan penuh. Itu bisa jadi, ada yang dari Bogor, yang dari Bekasi, yang dari Depok. Sekarang gak bisa lagi. Karena mereka udah mulai mikirin diri mereka masing-masing tuh. Gak bisa lagi mikirin yang lain-lain gitu. Yaudah, Jakarta-Jakarta diurus. Maka, kalau dari, apa yang gue jelaskan, memang Rituan Kamil itu diunggulkan. Kejutan-kejutan dari PDI Perjuangan, apakah bisa? Bisa. Dan itu pernah terjadi di diri Jokowi Dodo. Waktu itu ada lima pasang calon. Dua calon itu dari independen, yang tiga dari partai politik. Itu ada Jokowi Dodo, PDI Perjuangan, ada Hidayat Merwahid, PKS, satu lagi Alex Nurdin, kelompoknya Golkar. Jokowi-nya bisa menang. Padahal waktu itu yang diunggulkan adalah Fauci Bowo. Apa yang membuat Jokowi Dodo menang? Momentum politik. Itu sih gue tuh. Jadi ada dua. Momentum itu kan bisa bikin naik, elektabilitas bisa bikin turun. Momentum politiknya. Momentum ke Fauci Bowo itu justru menurunkan elektabilitasnya dia pada saat dia bilang, lo mau dukung orang Solo lo, lo pulang aja. Nah itu orang Jakarta ternyata melihatnya itu sebagai hal yang negatif. Sementara Jokowi Dodo punya momentum beberapa kali sebagai sosok gubernur yang berbeda. Salah satunya adalah mobil SMK itu momentumnya Pak Jokowi. Bisa menang dia. Nah sekarang, tergantung siapa yang mendapatkan momentum dan memanfaatkan itu. Oke. Antara PDI dan... Darma Pongrencum bisa gak kemudian dapat momentum? Kenapa bro? Antara PDI dan juga PKS gitu ya. Momentumnya yang mana yang duluan? Ya. Tapi ini bukan tentang partai politik bro. Ini tentang orang yang berkontestasi. Oke. Momentumnya itu ke Prama atau Rono Karno. Momentumnya lebih ke Rituan Kamil atau Suswono. Jadi ini empat orang ini bisa mendapatkan momentum yang berbeda. Misalnya ya, misalnya. Tiba-tiba Rono Karno melakukan lobby-lobby. Tolong dong, itu si The Movie 123 tolong ditayangkan. Mau lewat Netflix, kek. Mau lewat digital, kek. Mau lewat gratisan yang akhirnya bisa nyebar di WAWA. Itu bisa jadi momentum tersendiri. Buat Rono Karno yang berimbas bisa ke Prama-Rono Anung. Kan kita gak pernah tahu nyoblosnya itu nyoblos karena Rono Karno atau Prama-Rono Anung. Sama, Rituan Kamil juga begitu. Ya? Yang penting mukanya kan yang dicoblos. Betul, yang penting mukanya yang dicoblos. Rituan Kamil itu punya satu liabilitis yang kuat di sepak bola, bro. Itu antara Boboto dengan Jakmania dan lain-lain. Tapi saya rasa semuanya itu udah dihitung ya sama mereka gitu. Sehingga ya nanti kita lihat aja siapa yang bisa matikan momentum itu dan kemudian bisa meraih kemenangan. Dan waktunya kan gak lama. Dari hari ini Agustus, September, Oktober, November sudah mencoblosan. Bang, ini menarik tadi ngomongin soal tadi ada antara partai gitu ya kalau kita ngomong partai-partai besar yang memang tadi jadi basis yang cukup kuat di Jakarta. Pilgub Jakarta. Nah ada tadi PDIP. Mereka cukup menggaungkan tuh tentang dengan orang-orang yang memang sudah basis suaranya dan juga kolaborasi antara pasangan yang diusung. Lalu juga ada PKS gitu ya yang memang cukup muncul gitu di Pilgada Jakarta ini. Nah kalau kita ngomongin PKS sebenarnya penasaran kenapa Anies sama Sohibul Iman ujungnya gak jadi Bang. Apakah ini bener-bener pure karena tadi ngikut Kim gitu. Atau gini. 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 Jadi PKS itu berpandangan bahwa Mas Anies saya sudah membawa 18 kursi termasuk Sohibul Iman yang dipersiapkan sebagai wakil benur. Mas Anies tolong cari 4 kursinya. Gak dapet bro. 4 kursinya ini. Sementara ada tawaran dari Kim untuk PKS dan pastinya tawaran yang susah untuk ditolak. Makanya akhirnya bubar jalan pasangan itu. Nah kemudian yang menarik justru membahas Nasdem. Kenapa Nasdem kemudian juga sudah mencalonkan tanpa syarat loh itu. Kemudian dicabutkan. Nah itu sebetulnya Nasdem itu lebih punya story tuh ke Mas Anies. Makanya gini loh saya tuh menduga-duga salah satu hal yang mengagalkan Anies Baswedan dicalonkan oleh Ibu Megal oleh PDI Perjuangan karena satu hari sebelum ketemu Ibu Megal kan Anies sudah memilih datang ke acara Nasdem yang ada Surya Palu dan Jokowi. Sementara kita semua tahu bahwa saat ini Jokowi sedang pisah jalan dengan Megawati dan Nasdem atau Surya Palu juga sudah lama berpisah jalan dengan Megawati. Lah Anies datang ke acara itu bagaimana sih secara politik hitung-hitungannya mungkin saja itu juga menjadi pilihan tapi balik lagi ke pertanyaan yang tadi. kenapa kemudian Anies Baswedan Soeibu Liman gak jadi ya karena itu ada kekurangan kursi yang terjadi bila ya PKS bertahan sedikit saja beberapa hari lagi dan kemudian keputusan MK keluar jadi itu Anies Baswedan Soeibu Liman yang hanya butuh 7,5 persen sementara PKS gede banget tuh PDI aja 14,1 ini PKS gede banget dan dengan dengan aturan MK itu langsung bisa berlayar Soeibu Liman sama Anies Baswedan Soeibu Liman tapi kan begitu MK ternyata gak balik lagi juga karena memang menurut saya sih keinginan PKS ya emang masuk ke dalam pemerintahan bukan tentang cagup dan cawagup di Jakarta gitu apapun nanti adik kepalanya PKS sekarang atau nanti kemarin mungkin setelah putusan MK ditetapkan revisi undang-undang ditolak ya itu udahlah ya it is what it is gitu kan kalau kata Bang Henry ini penarik Bang kita mau bahas soal sosok Anies Baswedan nah jadi kira-kira menurut Bang Henry sendiri kira-kira karir politik Bang Mas Anies ini nanti ke depannya seperti apa Bang Henry dan kedua mungkin pertanyaan kedua yang nempel sama itu kira-kira bakal dapat kan di kabinetnya Pak Prabowo Mas Gibran kira-kira kalau ada pandangan ya ya Mas Anies kan sudah jadi capres jadi artinya sudah ultimate kesempatan karir politiknya kalau kemudian dia turun sedikit itu sedikit aja dan Mas Anies kan sebetulnya punya beberapa gerakan yang bisa dia teruskan sebagai modal politiknya dia ada gerakan turun tangan ada gerakan Indonesia mengajar kemudian ada gerakan berubahan yang 25% tetap digunakan sebetulnya sehingga kalau kita bicara karir politik itu sebetulnya ada aja apalagi kalau dia memutuskan membuat partai politik iya mahal memang tapi karir politiknya akan lebih terjamin kok gak masuk ke partai politik aja nah ini ini pertanyaan menarik jadi gini menurut gue menurut saya gini Mas Anies kalau masuk partai politik itu cuma bisa partai politik yang besar yang seperti PDI Perjuangan kenapa? karena PDI Perjuangan kan ketuanya itu sure banget atau PKS misalnya atau PAN misalnya atau apalagi misalnya partai-partai seperti Hanura dan lain-lain itu pas dan rasa dekan juga ketua umum karena ada figur Radis Bos Medan yang kuat juga jadi ada matahari kembar jadi kemungkinan besar dia gak akan dia akan sulit masuk ke partai politik nah balik lagi terus karir politiknya gimana menurut gue ya akan turun melandai cuma gak akan jatuh banget karena dia sudah ada di level nasional dia sudah menjadi dia sudah punya title baru tokoh nasional kemana-mana pasti akan terus menerus diluluhkan kemana-mana pasti banyak orang yang ngajak foto juga lu calon presiden pertanyaan kedua itu bagus tuh akankah dia mendapatkan tempat di kabinetnya Pak Prabowo dan kalau iya nih Bang Henry ngeliatnya dimana nih saya rasa sangat mungkin dia dapat ada tiga alasannya yang pertama Prabowo ini menurut saya sedang mempersiapkan kejutan-kejutan di kabinetnya jadi ada isu katanya dia retak tuh enggak lah menurut saya sih Prabowo gak retak lah dengan Jokowi tapi dia menyiapkan kejutan-kejutan kemudian yang kedua Prabowo ini sebenarnya merangkul dia sudah beberapa kali bilang saya mau merangkul orang-orang yang mau bergabung yang ketiga dia ini memang fokusnya nasional banget jadi dia akan ngambil orang-orang bagus untuk membantu dia mewujudkan mimpinya jadi pasti akan ada tawaran untuk Anies Baswedan dari Pak Prabowo saya memprediksi jadi bukan pasti saya memprediksi ada tawaran dari Pak Prabowo untuk Mas Anies di kabinetnya dan kelihatannya Mas Anies akan terima itu karena dia gak ada pilihan lain maksud saya gak ada pilihan lain itu dia sudah ter terlanjur memperlihatkan diri kepada masyarakat ngincer calon gubernur juga gitu kan kalau udah tadi kan kalau Pak Gantar kan begitu kalah langsung posisi dan Mas Anies dia sudah memperlihatkan dan publik juga loh Mas Anies ternyata menginginkan kursi calon gubernur jadi karena sudah terlanjur seperti itu kalau ditawarin Pak Prabowo jabatan atau kursi untuk diisi saya rasa Mas Anies akan ngambil itu dan itu akan jadi step baru di langkah politiknya dia dan sangat mungkin dia mengikuti langkah politiknya Pak Prabowo jadi berada di bawah bayang-bayang Pak Prabowo sebagai anak buahnya Pak Prabowo sampai kemudian Pak Prabowo mengizinkan Mas Anies tampil lagi entah itu 2009 atau entah itu 2034 nanti oke nah ini menarik ya tadi kita udah bahas tentang dari mengapa ini mungkin dari pandangannya Bang Henry sebagai pengamat politik dan melihat gitu dinamika kemarin setelah ketemu PDI lalu juga sempat berdialog sempat katanya semacam itu ya transfer ilmu gitu transfer ilai gitu mencocokkan mereka bilangnya mencocokkan selalu mencari frekuensi nah ini masih jadi pertanyaan di publik semua Bang Henry kira-kira apa yang akhirnya gak cocok atau pure memang karena strategi atau memang yang kiranya gak cocok gitu dari yang selama ini udah kita lihat tentang Mas Anies dan juga apa yang terjadi dan yang digalakan oleh PDI perjuangan ya emang gak cocok aja kalau menurut saya sih barrier terbesarnya karena Anies Baswedan bukan kadernya PDI perjuangan dan PDI perjuangan punya strategi sendiri gitu untuk kalau menang gini loh kalau Mas Anies masuk bukan kader nanti kalau menang gimana dengan PDI perjuangannya gitu kan jadi PDI perjuangan pasti sebetulnya menginginkan Mas Anies masuk juga tapi kan ada proses yang menjadi kader ada sekolah partai dan lain-lain dan lain-lainnya jadi memang buat PDI perjuangan dengan very limited and short time ini ya memang memajukan kadernya jadi dia adalah pilihan yang yang masuk akal gitu ya dan lagi kan tadi saya sudah katakan ada kadernya PDI perjuangan yang punya elektabilitas gak jelek-jelek aman yang namanya Basuki Caya Purnama jadi mungkin pilihannya demi perasaan kader ya jadi kalau kadernya yang namanya Basuki Caya Purnama itu gak diajukan ya Anies gak akan diajukan jadi kita pilih yang lain aja namanya Pramono Anung dan kelihatannya itu juga jadi jalan tengah kan Pramono Anung Pramono itu dikenal dekat dengan Pak Jokowi juga jadi mungkin ada keinginan ya sekalian coba kemudian mudah-mudahan gak diganggu-ganggu lah kira-kira gitu loh karena kan ini pertarungannya pertarungan nasional ini kan strategis itu ada selain Jakarta kan juga ada Sumatera Utara dan Jawa Tengah yang PDI Perjuangan juga versus every party gitu ya every party melawan PDI Perjuangan itu terjadi di Jawa Tengah misalnya Andika Perkasa dan Henry harus melawan Ahmad Lutfi dan Pak Tadsyasin ya ini kan seperti pertarungan TNI versus Polri gitu padahal ya mudah-mudahan gak lah ya itu hanya pertarungan antara Andika dan Pak Lutfi gitu Bang Henry terakhir tadi kita udah ngomongin dua pasangan gitu ya yang terakhir nih Dharmakun mungkin sedikit nih ada optimisme atau ada respon-respon mungkin dari yang Bang Henry selama ini lihat pergerakannya mulai dari pencalonan independen kemarin sempet ada beberapa juga panggilan-panggilan ya sempet ada tarik ulur panggilan-panggilan tersebut dan sampai akhirnya KPU meresmikan gitu memang mengakui gitu Dharmakun ini gimana nanti perjalanan Dharmakun dari Jakarta Dharmakun kan seru ya jadi dia maju terus kemudian sempet ditolak terus KPUD kasih hints gitu pernyataan bersayap kalau mau protes bikin sekitar ya lapor aja bawah selu kemudian Dharmakun lapor bawah selu kemudian diloloskan nah sejak diloloskan pertama itu saya yakin betul ini orang pasti akan diloloskan terus sampai habis gitu lantas kemudian kan ada disaksusus yang gak enak juga bahwa ini adalah lawan boneka yang sengaja diciptakan oleh rezim ya supaya Rituan Kamil ini punya lawan dan bisa menang karena kalau lawan kota kosong kan aneh gitu Rituan Kamil yang tamulitas cuma 18% masa lawan kota kosong kan kota kosongnya bisa menang Dharmakun ini kan dintang 3 polisi saya cukup mengenal beliau pemikirannya juga bagus dan kemudian dia punya ide-ide yang luar biasa untuk keluarga Jakarta selain itu juga dia punya berbagai hal yang sebetulnya menarik perhatian publik juga dia percaya ada rencana global dan lain-lain dan lain-lain kunwardana saya gak kenal terus nah jadi kalau kemudian pertanyaannya bagaimana Kans independen menang ya per hari ini saya katakan mungkin tidak besar kecuali dia menemukan momentum politik juga yang tidak disangka-sangka misalnya ternyata ada hal yang membuat warga Jakarta tidak ingin memilih Rituan Kamil atau ada hal yang membuat warga Jakarta tidak ingin memilih Pramono dan atas dasar kedua hal itu ya sudah kita pilih Dharma Pong Rengkun itu bisa saja tapi kalau dari sisi sejarah kan Dharma Pong Rengkun ini kan kalau saya tidak salah adalah pasangan independen ketiga yang pernah dimiliki oleh Jakarta dan memang dua sebelumnya itu tidak pernah menang sebelumnya kan adalah Faisal Basri sama Arisa Patria juga kalau saya gak salah nah jadi kemudian sekarang ada Dharma Pong Rengkun dan ya sama kecilnya kemungkinan untuk menang pernah memang ada menang tapi itu levelnya wali kota di Bukit Tinggi itu pernah independent jadi tetap saja Dharma bisa jadi alternatif warga Jakarta dengan ide-ide barunya dan lain-lain tapi kan memang per hari ini kita ngobrol dia belum daftar katanya baru akan daftar malam Jumat dia cari sisi spiritualnya sebelum ditutup dia malam Jumat dia akan daftar tapi begini ya kalau untuk Jakarta itu memang warga Jakarta ini itu kan apa ya punya keinginan banyak banget itu ke gubernur transportasi mesti benar transportasi aja jadi kita tuh gak perlu ada gubernur yang berjanji kemacetan akan hilang dari Jakarta karena kita sudah kelihatannya kemacetan di Jakarta itu setiap hari dan kita tuh bersebiang mulangnya di hari-hari berikutnya jadi kita agak aneh nih warga Jakarta bahkan kalau kosong kan jalanannya ada apa ya kenapa kosong begini apa ada demo kita sendiri khawatir kalau jalanan lancar nah kalau kemudian ada gubernur yang punya program kemacetan akan hilang itu kita bingung sendiri kecuali dia punya program mengurangi kemacetan dengan memperbanyak liburan mungkin warga Jakarta senang tuh jadi ya gitu penelitian-penelitian di Jakarta sekarang kita punya tiga pasang calon per hari ini per kita bicara ini masih banyak juga yang bertanya apakah akan ada kejutan apakah Caimin tiba-tiba akan mencalonkan Anies Baswedan atau Nasdem tiba-tiba akan mencalonkan Anies Baswedan menurut saya kecil kemungkinannya jadi Anies Baswedan next karir politiknya menurut saya adalah di dalam pemerintahan Pak Prabowo dan itu ya mungkin ada mungkin ya mungkin ada bagian-bagian atau kursi-kursi atau posisi-posisi yang memang fit dengan Anies Baswedan desas-desusnya kan ada dua either dia sebagai Menteri Pendidikan lagi atau dia sebagai Menteri Luar Negeri karena memang jaringannya yang cukup kuas dan bagus dan kalau kemudian berada di kursi Menteri Luar Negeri kelihatannya sih cukup aman juga secara politik tapi kalau pendidikan dia masih bisa punya jalan dan kelihatannya sih sulit untuk diberikan jabatan itu ya kita lihat lah Pak Prabowo harapan baru warga Indonesia gitu ya jadi ya kita bisa mengharap ke dia tapi memang begini tambahan sedikit ya tadi tuh di Jawa Tengah pada saat Pak Lutfi mendaftar tuh ada Mas Gibran tuh yang mendampingi atau berada di jajaran pendukungnya Pak Lutfi kalau menurut saya secara etika dia salah dia nggak boleh oke dia belum dilantik tapi dia sudah ditetapkan oleh KPU sebagai wakil presiden terpilih dan pada saat nanti pemilu dilaksanakan atau pilkada dilaksanakan wakil presidennya itu udah dia jadi dia nggak boleh berpihak atau berada di jajaran calon kepala daerah manapun dan siapapun kecuali tadi misalnya Pak Lutfi dia ada pada saat Pak Andika daftar dia juga ada nah itu nggak apa-apa tapi kalau kemudian dia hanya satu pihak menurut saya secara etika itu tidak benar secara etika politik karena dia harus berada di semua tempat karena pada saat saya ulang pada saat pilkada dilakukan dia akan menjadi wakil presiden ya mudah-mudahan aja nggak diulang mungkin tadi lagi main kemudian ngeliat ada keramaian mampir gitu kira-kira gitu bro oke oke bang Henry terima kasih banyak atas waktunya nah pastinya juga tadi menarik beberapa bahasan salah satunya juga mungkin kita bisa lanjutkan pembicaraan berikutnya bang Henry terkait dengan ini ya periode pilkada yang begitu dekat dengan pilpres yang juga mengaruhi tentunya ada keterbatasan atau mungkin opsi-opsi tertentu yang mungkin harus tertahan gitu karena adanya tadi saling ya tarik-tarikan tarik pada betul bro dan ini juga sih menurut saya tuh perlu ada ambang batas atas ini kan yang dibahas ambang batas bawah 7,5% boleh nyalonin harusnya tuh ada ambang batas juga atas sehingga nggak semua partai politik tuh berkelompok di satu calon misalnya ya batasnya adalah 40% jadi begitu 40% si partai politik bilang sorry bro gue nggak terima koalisi lagi gue mesti koalisi lagi sendiri jadi karena menurut undang-undang gue udah hampir 40% nih kalau tambah lo tuh akan lebih jadi daripada kita disqualifikasi you have to find another coalition atau you have to make another coalition gitu itu menurut saya juga perlu juga dibahas supaya tidak ada lagi quote-unquote beli-beli partai politik di satu kelompok sehingga kelompok lain nggak ada kesempatan untuk membentuk koalisi sendiri gitu kira-kira jadi nggak ada yang overpower gitu ya Bang ya karena memang ya itu pertimbangannya tadi yang menarik juga terkait dengan solusi-solusi nanti yang pastinya kita tunggu dari setiap pasangan terkait dengan apa yang terjadi di Jakarta tadi kalau Bang soal mengatasi kemacetan nanti kalau kita banyakin liburnya kota lain Bang yang ciptain program agak-agak nah tapi pastinya kita sama-sama doakan yang terbaik untuk pilkada di seluruh Indonesia dan kita lihat nanti ke depannya langkah politik apa yang akan diambil oleh sosok Anies Baswedan terima kasih banyak Bang Henry atas waktunya salam sehat selalu Bang Henry thank you bro selamat malam di antara banyak sumber informasi kami layak dipercaya karena kami menggali lebih dalam berpihak pada kebenaran berpegang pada data dan fakta agar layak Anda jadikan referensi kompas TV independen terpercaya selamat menikmati